Kita ke informasi berikutnya pemirsa penertiban bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai aksi perlawanan warga dengan membakar mobil damkar. Tidak hanya itu pemirsa, warga juga meledakan bom Molotov hingga membakar ban bekas untuk memblokir jalan. Mobil pemadam kebakaran ini dibakar oleh warga di Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Percut Situan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya mobil damkar datang hendak melakukan pemadaman api dari ban bekas yang dibakar warga. Belum sempat menarik selang air, petugas pemadam malah dihujani batu, botol hingga bom Molotov. Akibatnya polisi harus mengerahkan mobil water cannon untuk memadamkan mobil pemadam yang terbakar sekaligus mengurai massa. Ini tidak lanjut surat dari Sapol PP. Situasinya tadi ada personal yang terlupa? Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Seorang warga yang terdampak penertiban mengaku jika lahan yang mereka tempati memang tak memiliki izin. Warga pun diberikan pilihan untuk menerima ganti rugi atau relokasi dari pihak pengembang. Kami tidak merasa dirugikan bang, karena disini kami mendapatkan ganti rugi, kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Meski diwarnai krecuhan dan perlawanan, petugas akhirnya tetap merobohkan seluruh bangunan tanpa izin yang berdiri di lahan bekas HGU PTPN2. Dari Delis Erdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!